Presiden Joko Widodo menyerahkan 1 juta sertifikat tanah gratis melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap yang diselenggarakan Badan Pertanahan Nasional pada 11 November 2020. Acara ini diikuti Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabalong. Lantaran Tabalong masuk ke dalam salah satu dari 201 kabupaten kota se-Indonesia yang menerima sertifikat tanah. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Tabalong, Agus Sugiono menjelaskan dalam kesempatan ini sertifikat tanah yang diserahkan ke Tabalong adalah sebanyak 7.500 sertifikat. Menurut Agus, jumlah ini telah sesuai dengan target yang mereka tetapkan dari target pengukuran PTSL World Bank yang dilakukan konsultan dari Jakarta. Satu yang dibiayai oleh Rupiah Murni, yang kedua adalah Baruan Warnega. Yang biaya Rupiah Murni itu mencapai target 80 persen bersertifikat dan sudah selesai, sudah dibagikan. Hanya sisa-sisa karena mereka belum datang untuk mengambilnya. Kemudian untuk redistribusi itu jumlah 2.500, Alhamdulillah mencapai target 100 persen. Yang ketiga PTSL WP Rupiah Murni yaitu Tipe Lebang Dunia. Di sini pengukuran dilakukan oleh konsultan dari Jakarta. Sedangkan jumlah sertifikat untuk PTSL WP itu berjumlah 7.500 bidang. karena pelaksanaannya itu terlambat pengukuran itu terlambat mulai bulan September baru-baru mulai sehingga sampai hari ini belum tetapi karena saat berjalan perusahaan ini ada hampir 50% dalam pemerjaan diharapkan kita tinggal masih waktu satu bulan lagi insya Allah bisa selesa 100% Agus Sugiono menjelaskan tahun 2021 mendatang program PTSL akan diselenggarakan di beberapa kecamatan dan desa ia berharap program PTSL di Tabalong dapat berlangsung hingga tahun 2024 mendatang sehingga semua bidang tanah dapat terukur dan memiliki sertifikat Almunawarah TV Tabalong melaporkan